Halo semuanya, Assalamualaikum balik lagi sama aku Feli di video kali ini Aku akan ngebahas 3 aplikasi yang wajib banget kalian download untuk memulai bisnis online Jadi 3 aplikasi ini bener-bener ngebantu banget kalian yang baru aja mau memulai bisnis online 3 aplikasi nyaman aja, langsung aja Aplikasi yang pertama adalah StorySafe Jadi StorySafe ini aplikasi untuk mengambil foto-foto yang ada di Instagram secara praktis Jadi kalian itu gak perlu yang namanya screenshot foto satu-satu Tapi itu capek banget Jadi buat kalian yang baru aja memulai bisnis online Tapi kalian itu menjadi reseller online shop lain Terus ketika online shop reseller kalian itu udah izinin untuk ambil foto-foto yang ada di IG-nya Nah kalian bisa download aplikasi ini untuk ambil foto-foto dari online shop reseller kalian Jadi menurut aku ini praktis Praktis banget Tanpa kalian harus screenshot-in foto satu per satu Tapi kalau misalkan posisinya kalian baru aja memulai bisnis online Tapi produksi sendiri itu gak perlu download aplikasi ini Karena aplikasi ini itu hanya untuk ngebantu Ngebantu online shop pemula yang baru aja mau memulai Tapi menjadi reseller online shop lain Aplikasi yang kedua adalah Expedisi Jadi buat kalian yang baru banget memulai bisnis online Kalian juga wajib nih untuk download aplikasi Expedisi maksudnya Nah kalau tapi Expedisinya itu tergantung di kota kalian itu adanya apaan aja Kalau di daerah aku itu adanya JNT dan JNE Kalau aku sih download dua-duanya Karena penting banget Kadang-kadang JNE mahal Terus aku ke JNT Kadang-kadang JNT mahal aku ke JNE Jadi aku selalu kayak gitu Jadi kayak aku tuh Apa ya online shop aku tuh gak bisa Gak bisa kayak Oke aku langganan aja di satu tempat gitu Itu aku belum bisa karena Pengiriman aku juga maksudnya gak tiap hari Dan aku ngerasa kayak JNE dan JNT itu maksudnya Kadang-kadang harganya tuh ada yang beda gitu Jadi aku download aplikasi dua-duanya JNT dan JNE Tapi tergantung kalian sendiri Di daerah kalian itu adanya apaan aja Yang penting kalian harus banget download aplikasi ini Karena ini bener-bener Kayak kadang-kadang customer itu suka nanya Ongkir kesini berapa ya Ongkir kesini berapa ya Kayak gitu Jadi ini bener-bener mempermudahkan kalian untuk cek ongkir Tanpa harus kalian kayak harus pergi ke JNT dulu Atau ke JNE dulu untuk cek ongkir doang Kayak gitu Karena dulu Sebelum ada aplikasi ini Aku pertama kali Bener-bener jualan online Itu tuh aku harus ke JNE buat ngecek ongkir doang Padahal tuh customer-nya juga belum tentu beli gitu Jadi menurut aku ini sangat-sangat kebantu banget Aplikasi ekspedisi Yang terakhir adalah aplikasi Mbanking Ini juga gak kalah wajibnya untuk kalian download Buat kalian yang baru aja memulai bisnis online Jadi aplikasi ini tuh bener-bener mempermudah kalian Untuk mengecek siapa-siapa aja sih yang udah transfer Disini aku bakalan kasih contoh untuk mendaftar Mbanking BCA Karena aku punyanya Mbanking BCA Jadi ketika aku download aplikasi Mbanking BCA di rumah Itu ternyata gak berlaku di kantor BCA Jadi ketika aku ke kantor bank BCA Aku bilang ke CS-nya aku mau daftar untuk Mbanking Dan ternyata disitu aku harus download ulang Terus juga di handphone kita itu setidaknya ada pulsa gitu Buat apa ya aku lupa Pokoknya memang harus ada pulsa Terus juga ketika udah diproses sekitaran kurang lebih setengah jaman gitu Akhirnya aku pulang Dan handphone aku sudah terdaftar untuk Mbanking Jadi buat customer aku yang transfer Aku kayak jauh lebih mudah untuk ngecek siapa-siapa aja sih yang udah transfer Aku mau kasih sedikit tips buat kalian yang mempunyai bisnis online Yang mungkin seharinya itu pengirimannya bisa lebih dari 50 atau 100 paket Nah jadi biar kalian itu gak ketipu sama customer kalian Kalian itu wajib Sebenernya sih gak wajib Wajib banget sih Ini sih menurut Menurut aku Dan banyak juga online shop yang ngelakuin ini Jadi misalkan ada Misalkan perharinya itu kalian bisa ngirim 50 sampai 100 paket Itu kan pasti bakalan bentrok banget Dengan customer yang ada yang transfer dan ada juga yang belum gitu Kadang-kadang juga ada customer yang iseng Yang bilangnya tuh udah Tapi sebenernya tuh belum gitu Jadi ini untuk meminimalisir kalian untuk ketipu Itu caranya adalah Oke disini aku bakalan kasih contoh Misalnya kalian kasih totalan ke customer kalian 100 ribu Nah biar customer kalian itu gak ketipu Kalian bisa tambahkan 3 angka terakhir di belakang 100 ribu itu Jadi yang tadinya totalannya itu 100 ribu menjadi 10110 Jadi sebenernya angka terakhir itu ya tergantung kalian aja Bisa berapapun Cuma disini aku bakalan kasih contoh 110 ya Terus ketika customer kalian Misalnya customer kalian tuh si A Customer kalian itu udah bilang Kak aku udah transfer nih Tapi aku gak bisa kirim bukti transferan Karena mungkin stroke-nya gak keluar dan lain-lain Nah kalian tinggal cek aja di mutasi rekening Di mutasi embanking yang ada di handphone kalian Totalan 100 110 itu udah masuk belum sih? Nah kalau misalkan udah masuk Berarti ya customer si A kalian itu gak nipu Jadi setiap totalan itu beda-beda kodenya Jadi misalkan customer A kodenya 10110 Nah customer B itu kodenya 10111 Jadi intinya setiap orang Setiap customer itu kasih kodenya beda-beda Untuk mempermudahkan kalian Mengecek mutasi Terus kalau misalkan ada customer kalian Kayak coba iseng Kak aku udah transfer nih Ini bukti transferannya Karena banyak banget juga Bukti transferan palsu Dan kalian tuh harus bener-bener hati-hati banget Terus coba aja kalian cek di mutasi rekening Kalau misalkan gak ada Gak ada yang transfer dengan jumlah segitu Ya kalian bilang gak ada gitu Tapi kalau misalkan customer itu ngetot Kalian itu harus lebih pintar lagi Oke kita buktiin dengan Nge-print Nge-print buku tabungan Bener gak ada totalan segitu Jadi harus bener-bener hati-hati banget Karena zaman sekarang tuh banyak banget penipuan Nah ini nih yang namanya mutasi rekening Tuh kayak gini guys Tinggal klik aja Nah disini Kita itu bisa ngecek 7 hari terakhir Siapa-siapa aja Yang transfer Kalian bisa Nge-click dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Kayak gitu Jadi menurut aku Mbanking tuh udah bener-bener super duper Wajib banget Buat Bisnis online Oke disini aku bakalan kasih contoh lagi Jadi Pernah ada customer aku Yang kasih bukti transferannya Itu berupa Copy paste Tulisan doang Dan Itu tuh dari bank BRI Jadi biasanya dari bank BRI Kalo misalkan Kayak dari Kayak udah transfer Itu cuman kayak dapet SMS Bahwa Udah transfer gitu Udah sukses Dan Customer aku itu Ngasih buktian Copy paste Nah disitu tuh aku sebenernya agak bingung Ini bener gak ya dia Nah makanya Kadang-kadang Kalo misalkan Aku itu Suka kasih kode 3 angka terakhir Itu biar Pastiin Bahwa Bener gak sih dia Karena setiap satu customer Itu kodenya beda-beda Jadi ibar kata Satu customer itu Kasih satu identitas yang beda Gitu Si customer A Itu Misalkan 10110 Si customer B Itu 10111 Jadi setiap customer itu beda-beda Dan itu akan meminimalisir kalian Untuk ketipu Kalau misalkan ada customer kalian yang tanya Kak kenapa sih transferannya itu gak 100 ribu aja Kenapa mesti ada Tiga angka terakhir gitu Itu kan ribet banget Karena banyak juga customer yang Suka tanya kayak gitu Nah kalian bisa jelasin dengan Dengan Kalian bisa bilang Itu kode kak Kode untuk kita mengecek Di mutasi rekening kita Gitu Jadi Kalian bisa ngomong kayak gitu Atau Kalian bisa juga dengan alasan Itu Nomor urut kakak Gitu Jadi Menurut aku Cara kita ngomong ke customernya juga Kayak Harus apa ya Harus hati-hati banget gitu Jangan sampai customer itu Kayak beranggapan Beranggapan negatif Sebenernya Tiga angka terakhir itu tuh apa sih Makanya Aku tuh selalu Kalo misalnya kayak ngasih Tiga angka terakhir itu ya Singkat aja Kayak misalkan 100 001 Aku selalu kayak gitu Maksudnya gak pernah Sampai 500 perak ke atas tuh Enggak Karena Ya buat apaan juga sih Kan aku kan cuman butuh Kepastian aja Jadi itu sebenernya udah transfer Apa belum Dengan nomor Tiga angka terakhir itu Kayak gitu Terima kasih telah menonton Oke guys Sekian video dari aku Semoga kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe youtube aku Biar aku makin semangat Untuk bikin video Lainnya So Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya